Selamat siang perkenalkan nama saya Agung Groho, selaku Ketua Bumdia Sumber Makmur Desa Malang Juwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Platen, dan masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kami Bumdia Sumber Makmur diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang ada di tempat kita, yaitu berupa sumber air umbul berintik yang semenjak kami kelola di bawah manajemen Bumdes, kami bikin tagline umbul berintik eksotik. Dan perlu diketahui, pada tanggal 18 Maret 2020, kami sempat close ataupun tutup sementara waktu karena pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 31 Oktober kemarin, kita diberikan surat edaran dari PJS Bupati Platen yang memperbolehkan kita membuka usaha wisata dirta. Tapi dengan batasan-batasan atau protokol kesehatan yang kita terapkan sangat ketat di umbul berintik. Seperti halnya, pengunjung yang masuk ke umbul berintik wajib mengenakan masker. Yang kedua, sebelum masuk ke loket tiket masuk, pengunjung harus diukur dengan suhu badan di bawah 37,3. Bagi pengunjung yang suhunya di atas itu, langsung kita minta untuk di ruang isolasi dan kita evakuasi ke perusukan kita di rumah sakit Cakrawu Zadaklaten. Bagi pengunjung yang masuk, lolos screening suhu, langsung masuk ke tiket masuk, dan setelah masuk ke lokasi wisata kita, pengunjung wajib mengisi formulir data pengunjung yang mana menjadi data kita, jumlah pengunjung berapa. Dan perlu diketahui bahasanya untuk batasan jumlah pengunjung kita adalah 300 orang dalam kurun waktu yang bersamaan. Dan protokol kesehatan masih tetap kita terapkan dengan ketat di sini. Baik dari pengunjung, petugas kami, juga pedagang-pedagang yang ada di umbul berintik. Jadi itu mengenai protokol kesehatan yang harus kita terapkan di obyek wisata kita. Dan kami bersyukur dukungan dari pemerintah desa Malang Jiwan terkait dengan perkembangan ataupun pengembangan wisata kita di umbul berintik. Sangat mendukung sekali dan sangat support karena beliau Bapak Kepala Desa hampir setiap hari juga nyambangi kita yang ada di sini. Jadi itu yang sudah saya sampaikan. Harapan kedepan Pak untuk umbul berintik? Harapan kita kedepan untuk umbul berintik? Umbul berintik semakin kedepan semakin eksotik, semakin cantik. Dan semakin banyak wahananya ya Pak ya? Dan semakin banyak wahananya juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat kami. Desa Malang Jiwan khususnya untuk mengangkat harap kehidupan ekonomi masyarakat. Dan harapan kami juga kepada pemerintah desa Malang Jiwan selalu support kami untuk melimpangkan umbul kita. Terima kasih Pak Agung selaku direktur dari BUMDES Sumber Makmur yang mengelola umbul berintik eksotik di Kabupaten Melaten Desa Malang Jiwan, Kapcamatan Kepenurum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.